Intro Kali ini kami akan membahas film yang ditulis kembali oleh Abu Nasir bin Muhammad Al-Faradi yaitu seorang ilmuwan serta filsuh Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan Al-Faradi menulis kisah ini pada tahun 914 Masehi Setelah kisah ini telah diabadikan sebelumnya oleh sejarawan Yunani yaitu Herodotus Bercerita tentang seorang legenda wanita bernama Tomiris yaitu suku yang hidup nomaden Di antara Stepa Euresia yang berhasil mengalahkan kerajaan Adidaya Babylonia di bawah pimpilan Sirus Agung berkisar pada tahun 529 Masehi Bagaimana kah kisah serunya? Mari langsung saja kita simak alur cerita film The Legend of Tomiris Diawali ketika sang ayah yaitu Stargap yang berburu ke tanah akibat yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa lain Stargap dan anak buahnya yang berburu terlalu jauh kemudian bertemu dengan suku lain yaitu suku Baresnya Mereka pun bertarung Istri mereka berhasil menang namun mereka kehilangan salah satu prajurit terbaik yang selalu setia kepada Stargap Sekulangnya dari pertempuran Nampak istri Stargap yaitu Bopai akan segera melahirkan seorang anak Stargap dan orang-orang desa kala itu berharap Bopai melahirkan seorang anak laki-laki Agar dapat menjadi penerus ayahnya telat Akan tetapi setelah Bopai melahirkan Rupanya bayi itu adalah perempuan Dan Bopai sangat kelelahan saat melahirkan Ia kemudian memberi nama anak itu Tomiris Kemudian Bopai meninggal dunia Waktu demi waktu pun berlalu Sang ayah kini telah menikah lagi dan memiliki dua anak Meski kelahiran Tomiris sedikit mengecewakan Karena dia bukan anak laki-laki Sang ayah tetap menyayangi dan mengajarkan segala hal tentang cara menjadi seorang pejuang hebat Kemudian diperlihatkan kunjungan seseorang pedagang dari suku Baresnya Yang bernama Palak Ia bertemu dengan Kapas dan Hurtung Yang merupakan prajurit-prajurit Spargap Kepanya kedatangan Palak kali ini tidak hanya untuk berdagang Ia lalu membicarakan keganasan suku Masadetai Yang selalu saja menjarah mereka Kapas dan Hurtung sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa Sebab Spargap adalah kepala suku mereka Lalu Palak menawarkan bantuan kekuasaan kepada Kapas dan Hurtung Ia siap membantu mereka untuk melakukan kudeta kepada kepala suku Ketika malam hari Tomiris kecil mengalami mimpi buruk Ia lalu menghentiri dan membangunkan ayahnya Saat sang ayah terbangun ia terkejut karena tidak ada penjaga di pintu mereka Rupanya Kapas dan Hurtung telah melakukan kudeta Spargap serta istri dan kedua anaknya pun tewas dalam kudeta itu Beruntungnya Tomiris berhasil diselamatkan oleh Karaps Salah satu anak buah Spargap Karaps, Tomiris, serta beberapa kawanan mereka yang berhasil selamat pun melarikan diri Mereka lalu menuju hutan tengkutuk yang tidak ada dari orang-orang dari suku setiapapun yang berani ke tempat itu Mereka harus mengasingkan diri di tempat terpencil itu Sebab mereka tidak tahu siapa saja suku-suku yang berpihak kepada Kapas, Hurtung dan suku Kwarisnyan Di tempat itu Tomiris dan beberapa anak lainnya terus tumbuh dengan didikan baik dari Karaps Hingga mereka menjadi dewasa Setelah dewasa, nampak Tomiris berisah karena mereka masih terus mengasingkan diri selama bertahun-tahun Tanpa melakukan perlawanan yang berarti Tomiris yang merasa marah kepada Karaps Kemudian pergi menyendiri dan meninggalkan kelompok Seperinggalan Tomiris rupanya keberadaan kelompok mereka diketahui oleh beberapa orang dari Kwarisnyan Orang-orang itu kemudian membantai hadis mereka Di saat Tomiris kembali kepada mereka, Tomiris hanya mendapati semuanya tewas Tomiris yang tidak tahan lagi lalu menyusul orang-orang yang membantai kelompoknya Dan pertarungan singkat penuh amarah pun terjadi Selesai pertarungan Tomiris karat Ia lalu meraih kudanya dan pergi kemana pun tempat yang bisa menyembuhkannya Setelah perjalanan kudanya yang cukup jauh, ia bertumbuh sekolompok prajurit wanita Para prajurit wanita dipimpin oleh Sardana, anak kepala suku Sakromat Mereka yang mendapati Tomiris masih hidup dan kemungkinan bisa diselamatkan Lalu membawa Tomiris ke tempat mereka Sesampainya di sana, sang ibu mengetahui jika Tomiris bukanlah orang biasa Sebab mengenakan cincin ratu suku Masaketai Tomiris kemudian dibawa ke tempat pengobatan lukun setempat Hingga akhirnya Tomiris sembuh Setelah sembuh, Tomiris dihadapkan kepada raja Di sini Tomiris diizinkan untuk tinggal Namun, mereka belum bisa menyebarkan kepada orang lain tentang siapa Tomiris sebenarnya Sebab keberadaannya tetap masih terus diburu oleh orang-orang Kwarismian dan suku Masaketainya sendiri Bersama Sardana, Tomiris perlahan-lahan akrab dengan orang-orang dari suku Sakromat Mereka sempat menjara salah satu perkampungan suku Kwarismian Di tempat itu, Tomiris bertemu seorang anak laki-laki pemberani bernama Kiras Melihat ketangguhan dan keberanian Kiras membela manikannya saat penjarahan Tomiris selalu mengambilnya dan merawatnya Kepala suku Sakromat akhirnya memperoleh anak laki-laki yang telah dapat mewarisinya Hal ini membuat mereka sangat bahagia Kemudian melangsungkan pesta besar-besaran sebagai tanda syukur kelahiran bayi laki-laki kepala suku itu Mereka lalu mengundang suku-suku lain untuk datang dalam perayaan tersebut Dalam perayaan itu, nampak juga kehadiran kafas dan kurtung membawa suku Kwarismian Dan Tomiris yang melihatnya sangat ingin membunuh mereka dan membalaskan gendam ayahnya Tetapi hal itu belum saatnya ia lakukan Kemudian diperlihatkan para pemuda dari semua suku yang hadir Memamerkan skill-skill bertarung mereka Saat Tomiris memperlihatkan keahliannya dalam mana Seorang anak kepala suku dahaya melihatnya dan tertarik dengannya Ia bernama Argun Sementara di perhemahan antara kepala suku, kafas dan kurtung menyampaikan ketidaksenangnya Senangnya akan tindakan suku safromat yang menjara perkampungan suku Kwarismian Sebab mereka memiliki hubungan baik dengan suku tersebut Kapas dan kurtung lalu meminta agar suku safromat menghentikan kelakuan mereka Menjara suku-suku luar dan meminta anak laki-lakinya untuk diberikan kepada mereka sebagai jaminan Hal ini jelas ditolak mentah-mentah oleh si kepala suku Pada akhirnya kedua suku tersebut menjadi musuh Di waktu malam Kepala suku safromat menyampaikan kepada kepala suku lehae Jika ia menyimpan anak dari pewaris suku Masa Netae Yaitu Tomiris Dan anak kepala suku lehae yaitu Argun Tertarik kepada Tomiris Mereka kemudian sepakat untuk menyatukan kedua suku dan membantu Tomiris Mengambil kembali haknya atas suku Masa Netae Yang telah dikudeta oleh kafas dan kurtung Tiba lah waktunya pertempuran yang akan terjadi antara suku safromat dan suku lehae Menghadapi suku Masa Netae Ketika mereka berhadapan Kemudian Tomiris mendekati suku Masa Netae Tomiris menyampaikan siapa dirinya Dan tujuannya hanyalah ingin membunuh kafas dan kurtung yang sudah berkhianat Orang-orang Masa Netae terkejut Dan tidak mau ikut campur Lalu Tomiris Setelah kematian kafas dan kurtung Suku Masa Netae lalu tunduk kepada Tomiris Tomiris kemudian memungkinkan para pengkhianat di tempat mereka Dan mengusirnya dari perkampungan Masa Netae Setelah Tomiris kembali berkuasa atas suku Masa Netae Nampak ancaman terbesar kemudian adalah bangsa kuaresnian Suku tersebut telah mengetahui kematian kafas dan kurtung Lalu membentuk pasukan untuk menyerang mereka Akan tetapi Tomiris tidak bentar Kini ia berhasil menyatukan suku-suku di padang setepak Dan siap untuk berperan dengan kuaresnian Tomiris selalu mengatur siasat pertempuran dan pertempuran kembali berlangsung Suku selesai pertempuran Kini semua suku di padang setepak bisa hidup normal kembali Tanpa adanya perbedakan seperti yang dilakukan suku kuaresnian Lalu Tomiris menikahi oleh Argun yang sedap lama menyukainya Argun kemudian menjadi pimpinan Masa Netae dan Tomiris sebagai ratunya Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan Tomiris Menamai anak mereka dengan nama Spargap Sama seperti nama ayahnya Waktu demi waktu terus berlalu Dan kini mereka mulai menghadapi permasalahan yang lebih rumit lagi Yaitu kedatangan orang-orang gelata Persia Dari kerajaan Badiaunia yang menantar perlindungan kepada mereka Saat itu Imperium Persia memiliki kekuasaan sangat luas Dan dua tempat yang belum dapat ia taklukan adalah Kerajaan Mesir dan kawasan luas depa Eurasia Lalu seseorang putusan dari Kerajaan Badiaunia datang kepada mereka Membawa serta harta yang banyak untuk menjalani ikatan persahabatan dengan syarat-syarat tertentu Putusan itu berkata jika raja mereka yaitu Sirius Agung ingin bertemu langsung dengan kepala suku mereka yaitu Argun Argun yang melihat kemewahan harta-harta yang membawa langsung dari Raja Babylonia itu Mulai penasaran dengan kehebatan kerajaan mereka Argun lalu setuju untuk datang langsung ke Babylonia dan bertemu raja Argun juga mengajak anak mereka yaitu Sparga dapat belajar langsung dari Imperium Besar itu Saat rombongan mereka berangkat ke Babylonia Pemiris yang nampak tidak percaya pada utusan raja itu kemudian meminta Tiras untuk mengikuti mereka secara diam-diam Raja Sirius Agung menyambut mereka dengan baik Kemudian raja menawarkan kepada Argun untuk menjalin hubungan dengan membantunya memperluas bahaya kekuasaan mereka Dan raja Sirius sedang berniat untuk menaklukkan Mesir Argun menolak permintaan raja itu Ia tidak haus akan kekuasaan dan tinggal di daratan Stepa dengan sederhana sudah membuatnya bahagia Ia tak ingin adanya pertumpahan darah demi kekuasaan Mendengar penolakan Argun, raja Sirius Agung merasa dirembahkan Sebab tidak ada yang pernah menolak penawarannya Lalu raja yang marah menjebak dan membunuh mereka Piras yang mengetahui itu segera melaporkan kepada Tomiris Para utusan raja kemudian kembali kepada Tomiris Membawa jasad anak dan suaminya Para utusan itu beralasan jika mereka terbunuh oleh perampok di perjalanan Tomiris yang sangat terpukul itu kemudian memakamkan anak dan suaminya Selesai pemakaman, Tomiris segera menyergap para utusan raja itu Dan mengumumkan kepada orang-orang di sukunya Jika mereka telah membunuh suami dan anaknya Tomiris pun membunuh para utusan raja itu Raja yang mendengar perita kematian utusannya tanpa negosiasi lagi Segera mengalihkan fokusnya yang semula ingin menyerah Mesir Berbalik untuk menyerang daratan setepak bersama pasukan besarnya Tomiris kemudian kembali mengumpulkan para kepala-kepala suku Dan menyampaikan tentang kedatangan raja serta pasukannya itu Para suku-suku haruslah ikut dalam pertempuran kali ini Sebab pertempuran kali ini bukanlah urusan pribadi dia dan raja Babylonia Namun pertempuran ini akan menjadi pembentuan keberlangsungan hidup mereka ke depannya Jika mereka kalah dalam pertempuran Maka raja akan menguasai tanah mereka dan menjara serta menjadikan mereka semua sebagai muda Mendengar ucapan Tomiris Pada akhirnya suku-suku nomaden itu bersatu untuk menghadapi kerajaan Babylonia Tomiris menyiapkan strategi perang Ia menyuruh pasukan-pasukan kuda tercepat mulai bergerak Untuk mengganggu pasukan depan Babylonia Agar mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat dalam perjalanan mengarungi daratan luas itu Kemudian ketika berhadapan dengan musuh Mereka membentuk 100 perwakilan orang-orang terbaik Dari masing-masing sungguh untuk terus bergerak maju hingga sampai ke tempat raja Dan membunuh raja Sebab dengan pasukan yang sangat banyak itu Mereka tidak mungkin bertahan untuk saling menggembur Mereka harus melenggal kepala ular Agar tubuhnya yang panjang ikut mati Lalu pada akhirnya Mula pasukan besar berhadapan dan peperangan yang lain Setelah pasukan mereka terus maju ke garis depan Kini raja sirus telah kehabisan pengawalan Dan tersisa ia sendiri menghadapi piras yang kini berada di hadapannya Hanya dalam sekali gerakan Piras pun Pemiris dan pasukan yang memenangi peperangan itu Kini mereka hidup dengan tantram Tanpa takut lagi akan gangguan-gangguan lainnya Dan film pun selesai Nah bagaimana keseruan dari film ini Seperti biasanya jika teman-teman melihat ada kesalahan dari penyampaian kami Mohon untuk memberi sarannya di dalam kolom komentar Jika teman-teman juga memiliki tim sejarah selainnya untuk dibahas Silahkan memberi sarannya juga di dalam kolom komentar Terima kasih